anwar russman diberhentikan sebagai ketua mk ya apalagi gimana analisis Bang Henry melihat itu sedamage apa nih image Gibran kedepan sebagai jawab presusai sidang putusan yang keempa yang pada akhirnya sang paman dicopot sebagai ketua mk satu-satu dulu ya kalau menurut saya sih itu keputusannya kentang untuk kita nggak semua ya Kenapa saya katakan demikian kenapa tidak keseluruhan menurut saya karena gimana tuh nanti moral mk kalau ada yang dipecat atau dicopot dari ketua karena pelanggaran etika berat ya pelanggaran berat etika atau pelanggaran etika berat lah itu kemudian masih bisa menjadi hakim gitu di mk kalau menurut saya sih itu keputusan macam apa tuh terlalu kentang gitu jadi nggak keseluruhan tidak memperbaiki moral gitu ya kalau Pak Mahfud bergembira ya terus kemudian menyatakan sekarang saya bangga lagi itu menurut saya sih terlalu dini ya karena ya hakimnya masih ada gitu kalau mau dicopot semua gitu nanti kan ini enggak jadi ya yang pertama itu gitu dan ini bukan tentang pilpres ya kalau pilpres itu terlalu egois lah menjelaskan tentang kondisi saat ini menjelaskan tentang marwah mahkamah karena ini bukan tentang adik mbak swedan ini bukan tentang Prabowo Subianto bukan tentang Ganjar Pranowo tapi ini tentang Indonesia kenapa saya katakan demikian jangan sampai kemudian misalnya ada pendukung capres tertentu berkomentar tentang keprihatinan dia terhadap kondisi MK kemudian dialihkan kepada wah ya dia kan jelas aja pendukungnya Ganjar dia pengen Ganjar menang makanya dia protes ah jelas aja dia pendukungnya Anis karena dia ingin Anis menang makanya dia protes padahal tidak ini tentang bagaimana situasi moral mahkamah konstitusi di mata rakyat Indonesia tentang martabat mahkamah konstitusi di mata rakyat Indonesia dan semua produk-produk mahkamah konstitusi di mata rakyat Indonesia dan tentu saja untuk cita-cita masih depan bangsa Indonesia nah kalau kemudian tadi pertanyaannya apa Gita sedamage apa itu hancur lebur karena bukan saja tentang produk yang menurut saya produk gagal tapi etika moralnya rendah sekali akhirnya nah terus kemudian dihimbau untuk mundur wah susah gitu dihimbau untuk mundur itu mungkin lebih mudah meminta Pak Prabowo mundur dari Pilpres 2024 ketimbang minta Gibran mundur dari Cawapres 2024 gitu kenapa saya katakan demikian mudah saja nasionalisme Pak Prabowo itu jauh lebih panjang dari Gibran 72 tahun dia sebenarnya Gibran masih 36 kan jadi kalau kemudian sih anak presiden sini memanfaatkan privilege ya dan terus keajaiban hasil MK wah menurut saya sih damagenya bukan saja ke Gibran tapi memang ke Indonesia Gita ya 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 ya